Halo guys, kembali lagi bersama gue Jerry di channel Juminate Di video kali ya guys, kita akan membahas tentang profitan atau cara preparation untuk event yang akan datang Sebentar lagi ataupun yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu Summer Festival teman-teman Jadi langsung aja kita ke kontennya sekarang Sebentar guys, banyak kalian yang pengen nongki-nongki-nongkron-nongkron untuk mencari teman-teman Kalian bisa datang aja guys, langsung ke world penduduk teman-teman Nah disini kalian bisa mencari teman, ngobrol-ngobrol entah hal random, nyari pacar mungkin guys Atau kalian bisa juga dapat world lock dari owner teman-teman Disini ada minigamenya, kalian bisa cek sendiri guys di world penduduk ini ada banyak sekali minigame Entah itu passcode door, entah itu dice game, parkur kayak gini guys Bisa dapat hadiah teman-teman, jadi kalian bisa ngobrol nongki-nongki sekaligus Juga dapat WL teman-teman ya, di world penduduk teman-teman Jadi guys, datang aja world penduduk Kalau kalian pengen cerita teman, ngobrol-ngobrol, kalau kalian kayak gabut-gabut, sepian Mau cari WL juga, datang guys world penduduk Jadi thank you kepada penduduk, udah masih berserif di kali ini Sekarang kita bakal lanjut ke video ya guys Bye guys, Summer Festival ini sudah tanggal 22 Juni Ini agak telat sekali aku bikin konten preparationnya Tapi tidak ada yang namanya telat teman-teman ya Baik, jadi kita akan bahas tentang preparation Summer Festival Aku bakal bahas tiga tepi utama, seperti biasa ada tiga yaitu pertama Kita bakal profit, kita bakal bahas tentang profit Cara-cara cuanya bagaimana di Summer Festival Cara memaksimalkan profit dan sebagainya Yang kedua, kita bakal bahas tentang cara gajah juga Untuk mendapatkan pinix-pinix-an Yang ketiga, kita akan bahas tentang invest-invest barang Atau simpan barang-barang apa aja yang mungkin berpotensi naik harga teman-teman Jadi, langsung aja kita bahas yang pertama Profit-an teman-teman Baik, supaya kita bisa bahas lebih jelas Kita berada di WikiFandom Nah, dengan ini aku bakal gampang untuk menjelaskan hal-hal teman-teman ya Baik, jadi kita akan bahas yang pertama Yaitu membeli pack Beach Blush Bingo Teman-teman, ya itu Blush yang ini Eh, bukan Blush, tapi lebih ke pack yang ini teman-teman Ini akan muncul di Summer Festival Dan ini sangat worth it untuk kalian beli Kalau kalian punya jam sekarang, tahan dulu Jangan dipakai Beli ini, percaya sama aku guys Jangan dipakai dulu Beli ini saja teman-teman Karena ini kalau lebih bagus, rate-nya akan lebih tinggi Jadi kalau kalian punya jam, simpan Sampai Summer Festival kalian beli ini Baru kalian gunakan nanti teman-teman ya Jadi, kenapa harus membeli pack ini guys Ini mahal ya Ini ada mengandung 100 Fireworks 1 Summer Surprise dan juga 1 Beach Blush teman-teman Ini sangat oke banget Nanti pada saat event, Fireworks dan juga Summer Super sangat-sangat mahal Jadi ini pack-nya bakal sangat amat worth it untuk kalian beli Worth it sekali teman-teman Dan juga Ini bisa untuk menggaca juga teman-teman Kalian bisa dapat Ultra White Fragment Ataupun Ultra Purple Fragment teman-teman Dua-duanya mahal Ini bisa kalian dapatkan dari membeli pack Aku udah pernah dapat Purple Ini yang murah, sayang sekali Tapi gak apa-apa Kalau yang mahal setahu aku yang White Fragment Ini kayaknya 1 BGL Atau berapa 10 DL gitu guys Lumayan sekali kalau kalian bisa dapat Makanya ini juga bisa jadi kayak gaca-gaca Hoki-hoki yang gitu juga guys Kalian beli pack Boom! Tiba-tiba kalian dapat White Fragment Langsung kayak mendadak coy Itu Salah satunya Terus Berikutnya Kalian juga bisa gunakan Fireworknya Untuk meng-crafting Yang namanya Summer Artifact Chess Nah ini Nah Kalian juga bisa meng-crafting Summer Artifact Chess Untuk mendapatkan Profit Ini juga bisa Tapi ini setahu aku Profitnya lebih tipis-tipisan Karena kalian butuh 5 Summer Surprise Satu Firework dan juga Set Nah Jadi cara ampuhnya itu Seperti ini teman-teman Di hari pertama Summer Artifact Chess ini Tidak akan ada dulu Jadi barang ini tidak akan ada Jadi ini akan ada di hari kedua Setahu saya di Summer Festival Hari kedua Nah jadi hari pertama Kalian boleh tuh guys Kalian kumpulkan dulu Summer Surprise yang murah Atau Firework yang murah Kalian boleh kumpulkan dulu Nanti Hari kedua kalian bikin Jadi Summer Artifact Jual di yang paling pertama guys Atau yang kedua Atau pada saat ada Phoenix Wing Nah Itu kalian jual Itu bagus teman-teman Kenapa guys Ada orang yang pengen beli Summer Artifact Chess Itu karena untuk menggaca Barang-barang seperti ini Nah kalian bisa dapet Barang-barang Phoenix zaman dulu Seperti Phoenix Armor Phoenix Eh Phoenix Armor ada gak ya Kayaknya gak ada deh Gak ada Phoenix Armor Phoenix Pacifier Phoenix Swords Phoenix Crown Dan lain sebagainya Itu mahal pastinya Maka ada orang mau gaca barang ini Yaitu Kalian bisa profitan dari Nge-crafting Summer Artifact Chess Menjual ke orang yang pengen gaca Gitu guys Terus Berikutnya kalian juga bisa Spam Firework Pastinya Ini adalah Cara yang paling gampang Untuk profitan Kalian bisa spam Firework Di Word kalian Kalian pakai Firework Kalian spam aja semuanya Gitu guys Kalian taruh di Word kalian Nanti kalian bisa Nge-spawn yang namanya Summer Surprise Di Word kalian Teman-teman Itu memang sudah Seperti itu Dari sananya Dari dulunya Dari zaman dahulu Sudah seperti itu Teman-teman Kalian bisa nge-spawn Summer Surprise Di Word kalian Terus kalian bisa Beri Summer Surprise Atau kalian jual Kalian bisa jual Word dengan Summer Surprise Bisa Atau kalian beri aja Nanti kalian bisa dapat Ini Super Summer Surprise Super Summer Surprise Pastinya kalian tahu Itu apalah ya Tidak perlu Saya kasih tahu lagi Super Summer Surprise Ataupun Super Firework Kalian bisa dapat Dua barang ini Dari nge-break Summer Surprise Nah Ini aku bakal praktekkan Nanti pastinya Karena kita bisa Mendapatkan Barang-barang yang bagus Jadi aku bakal Praktekkan Dan bisa cuan banyak Oke Terus Berikutnya Kalian juga bisa Nge-crime Pada saat Summer Festival Teman-teman Pada saat Summer Festival Kalian bisa mendapatkan Yang namanya Ini Staff of the Deep Nah ini Kalian pasti pikir Apa ini Ini harga 26 DL Bos Sekarang 25 DL 26 DL Jadi Kalau pada saat Summer Festival Kalian boleh hunting Yang namanya Staff of the Deep Barang ini Teman-teman Kenapa sih Bang bisa sampai mahal Ini dipakai Untuk Ini Nah Marvelous Mission Bulu dua Bulu biji Dari barang ini Teman-teman Makanya barang ini Mahal Jadi kalian Kalau pada saat Summer Festival Yang suka sujiri Atau Road to the Air Gaskanlah Pada saat Summer Festival Bro Bisa dapat ini Mantap Berikutnya Kalian juga bisa dapat Floaty Crown Floaty Crown ini Kalian bisa dapatkan Dari nge-crime Pada saat Summer Festival Kalian bisa Mendapatkannya Dari mengalahkan Dr. Destructo Atau Mystery Ini harganya 5DL Ini lumayan juga Kalau kalian pengen Hunting-hunting crime Ataupun kalian yang punya rencana Pengen profit Tahan dulu Tunggu pada saat Summer Festival aja Mana tahu Lu bisa dapat Floaty Crown Kan lumayan Oke Itu untuk profitan Sekarang kita akan bahas tentang Gaca-gacaan Langsung aja Selanjutnya Kita akan bahas tentang Kedua Yaitu Gaca Jadi gaca Gaca apa aja Mesti kalian lakukan Di Summer Festival Gaca yang pertama Adalah gaca Yang tidak ada resiko Sama sekali Yaitu Kalian nge-gaca Abis 11 Bingo Pack Nah Seperti yang aku bilang tadi Kalian bisa dapat Ultra Bright Fragment Ataupun Ultra Purple Fragment Nah Jadi dari meng-gaca Ini Atau beli packnya Kalian bisa dapat Dua barang ini Kalau kalian beruntung Purple aku udah pernah dapat White Bloom Semoga Tahun ini aku dapat Aku di-prepajam By the way Oke Berikutnya Kalian juga bisa meng-gaca Super Fire World Super Fire World Ini bisa kalian gaca juga Ini bagus Kalian bisa dapat Barang-barang yang rare Contohnya Apa aja abang Kita cek aja disini Pertama Barang yang paling mahal Kalau murah Aku skip aja Aku gak bakal bahas Aku bakal bahas yang mahal-mahal saja Barang pertama yang mahal Adalah Current Phoenix Item Nah jadi Setiap tahun Akan ada barang Phoenix baru Nah Tahun lalu adalah Phoenix Seacle Yang aku dapat By the way Jadi kembali Tahun lalu gak jadi botak Nah Tahun ini Dia akan muncul Phoenix Item baru lagi Dan ini bisa kalian dapatkan Dari Super Fire World Nah Terus kalian juga bisa dapat Poseidon Trident Suruh Dell doang sih Seafone Bird Hair Yang lumayan murah Blah-blah-blah Dan juga Sand Castle Teman-teman Sand Castle ini mahal Luar biasa Padahal dia cuma kayak Barang-barang bodo aja Kayak cuma Iya Barang yang tidak berguna Gitu Cuma untuk ngebikinin doang Dan Bisa mahal gitu guys Kita cek aja harganya kok kalian Kepo Sand Castle DL Sekarang harusnya 20an Atau belasan guys Yap Jadi Sand Castle ini Semua di Marvelous Mission juga ya Sand Castle ya Oh Pantesan mahal coy Oke Kayaknya beberapa DL harusnya Sekarang Tidak ada yang jual ya Sell coba Sell Sand Castle DL 18 DL terakhir Oke Kurang lebih sebegitulah Oke Jadi ya Ini dia Ini harganya mahal sekali Teman-teman Kalian juga butuh Ini untuk Marvelous Kalau gak salah Oh ya Ini yang butuh ternyata Oke Ini butuh Oke baik Pantesan mahal 15 DL Itu juga lumayan Terus berikutnya Kalian juga masih gaca Super Summer Surprise Teman-teman ya Super Summer Surprise ini Ini sudah pasti paling populer Salah satunya ya Karena ini memang Bisa merupakan HD yang paling wow Dari paling wow Contohnya apa aja gitu Misalnya kami bisa dapet Super Firewall Terus Current Neptune's item Nah juga Current Winning's item Teman-teman Jadi Super Summer Surprise itu Kayak gabungan dari semuanya Kalian bisa dapet Current Neptune's item Bisa ini Neptune's apalah Yang baru sekarang Entight Neptune's Mungkin Ketepannya ya Neptune's Sword Mungkin Atau Neptune's Spear Atau apa kek Misalnya Terus untuk Phoenix itemnya juga Sama Dan tahun ini Bakal Barang apa Phoenixnya Tergantung Kalian bisa dapet dari Super Summer Surprise Ini juga bakal Pasal mahal nanti Pada se-event Minimal-minimal 2 DLan Sampai 3 DL Seperti tahun lalu Kurang lebih Segitu Aku pengen gaca ini Aku juga bakal gaca ini Pastinya Ini juga pastinya Ini juga pastinya Semuanya Kita bakal gaca DL aku se-dikit sebenarnya Sisa 160an Dan aku masih harus Kumpulin gems 6 juta lagi Jadi kalau kalian ada Yang jual gems Dengan rate yang murah Info-info Teman-teman ya Aku bakal borong Aku harus kumpulkan Sampai 10 juta By the way Kalian bisa lihat aku Baru 4,7 Masih butuh 5,3 lagi Baru sampai 10 juta 5,3 Semoga aja Dalam minggu ini Aku bisa selesaikan Kemana itu fokus skripsi Jadi aku seribu sekali Aku harus keluarkan ini dulu Masih 5 jutaan Oke aku coba Nanti Oke sekarang kita bakal bahas Yang ketiga Yaitu tentang Tentang Invest Tentang harga barang-barang apa Yang mungkin naik Mungkin turun Nanti kita bakal bahas Langsung aja guys Kembali lagi di BK Venom Kita bakal bahas Tentang invest Atau barang-barang Yang berproduksi naik harga Setelah Summer Festival Yang pertama adalah Atomic Fireball Ini pasti Hampir pasti Akan naik harga Teman-teman Di depannya Setelah Summer Festival Tahun ke tahun Selalu seperti itu Semoga mungkin Tahun ini akan sama Jadi kalian tau triknya Atomic Fireball ini Kalian bisa beli Baru sampai Summer Festival Pas orang udah banyak Gaca-gaca Itu kan murah Kalian beli Lalu kalian simpan Terus kalian bisa ngebikin Heat Wave Winter Machine Heat Wave Ini aku rasanya Ini sangat mahal Teman-teman Winter Machine Heat Wave Kayaknya hampir Belasan DL Belasan DL lah Kurang lebih Jadi ini butuh Atomic Fireball 10 biji Nah bagusnya sekarang Itu pada saat Summer Festival Kalian coba beli Atomic Fireball yang murah Kalian simpan Tunggu udah selesai Summer Mungkin 1-2 bulan 3 bulan Kalian bikin Heat Wave Kalian jual Itu bagus Berikutnya adalah Sun Castle Ini sudah pasti Kalian dibutuhkan Marvellous Mission Barang-barang Marvellous Mission Yang cuma bisa Dapatkan dari event Itu akan hampir Selalu naik harga Setelah event Hampir Hampir ya Gak semuanya Beberapa pasti naik Contohnya Sun Castle Dan lain sebagainya Nah Barang berikutnya juga Sama Staff of the Deep Nah ini cukup Bukan naik harga Pada saat nanti Setelah Summer Festival Pasti Summer kan Banyak yang Surjiri-surjiri Mungkin dapat Dan lain sebagainya Barangnya bisa jadi murah Setelah itu Mungkin bakal jadi Mahal lagi Oke Tergantung dengan Quantity-nya juga sih guys Kalau bisa terlalu banyak pun Ya Mungkin harga bakal Stabil-stabil aja Berikut adalah Super sama surprise Ini juga akan naik harga Biasanya Setelah event Entah kenapa Mungkin orang gini guys Teori dollar event Mungkin bagi mereka Teori dollar event Makan lebih hoki Atau whatever Whatever guys Jadi Orang kanan juga ada Yang jual Super sama surprise Setelah event Nah itu lumayan mahal Tapi itu pasti tunggu Gak lama sih guys Untuk ini Tapi kok kalian yang kaya Ya silahkan Silahkan aja Berikut ini adalah Super firework Ini juga Bahal banget Setelah event Kira cek aja sekarang Kalau kalian yang kepo Orang jualnya berapa guys Oh ada subscribe tadi By the way Super firework Berapa orang jual sekarang Mari kita coba cek dulu 4DL Gila gak tuh guys 4DL coy Atomic firebuff 1DL Wow Firework 5W Firework juga kalian bisa invest By the way Nah Jadi ini memang guys Barang-barang ini bakal naik harga Jadi Itu sudah seringkali terjadilah Ya gitu Terus firework Terus juga barang-barang neptune Juga kemungkinan bisa simpan lah ya Karena ini Akan digunakan Untuk legendary Teman-teman Ini sih Aku rasa ini sudah Semua sudah tahu lah guys Barang-barang neptune Pasti untuk barang-barang legendary Jadi dia bakal Selalu naik harga Misalnya neptune Ini apa Armor Ini pengganti dragon armor statue Terus juga Reapun's crown Ini juga untuk legendary Quest for honor Terus juga Chariot Ini juga Untuk minjulem Dan penggantinya Triden juga sebagai pengganti Dari pewing Nah Ya begitu guys Jadi naik barang-barang neptune Itu kemungkinan Makan naik harga semuanya Barang-barang pionix Nah saya tidak bisa pastikan Karena kemarin Sikel dropnya Jatuh sekali guys Benar-benar dalam Dan saya trauma Karena itu Kurang ngajar memang Malah dihilangin efeknya Babi kali Ya sudah apa boleh buat Ya Itu guys untuk Summer Festival ini Cukup simple Dari Entah kesekian kalinya Berapa kali aku bahas Tentang event ini guys Dan ini memang Selalu kurang lebih sama gitu guys Jadi Ya begitulah untuk Summer Festival guys Itu intinya Jadi Gacha Profitan Profitan mungkin aku bakal coba Beli banyak-banyak sekali Fairbook Aku spam di Word Beri semua summer surprise ya Aku bakal ulang hidup terus Sampai ku kaya guys Oke Itu aja guys untuk Kau tinggal ini Semoga kalian semua bisa Persebutkan diri dengan baik Untuk summer festival Semoga kalian semua Hoki juga Semoga aku juga Hoki Untuk tahun ini Belum ada challenge ya No Phoenix botak Dia tidak Tidak ada di challenge dulu Kenapa Karena tahun ini Saya wisuda Kalau wisudanya Saya Amin ya Semoga tahun ini Wisuda doakan Kalau misalnya Wisuda saya botak Sampai seumur hidup Foto wisuda saya Saya botak Jadi saya tidak mau Gitu Mohon maaf dulu guys ya Oke Jadi thank you guys Sudah nonton Kalian kali ini Gue Jerry Sampai jumpa next content Bye bye Anyways Lupa guys Kalau kalian yang ada Jual jumps Dengan rate yang murah Tolong kontak saya ya Entah itu 800 Sampai 1000 Tolong chat saya Tolong Message saya Kalau kalian tidak jual Misalnya jual soil farm Sebagainya Saya mau borong Saya mau dapat 10 juta Oke Itu saja guys Oke bye bye Selamat menikmati